Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak kelas duasa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat Jangan lupa belajar dan tetap semangat Tidak lupa bulalah selalu ingatkan teman-teman Untuk Yang pertama memakai masker Yang kedua mencuci tangan dengan sabun Yang ketiga menjaga jarak Dan yang keempat menghindari kerumunan Sebelum belajar alangkah baiknya Kita berdoa sama-sama ya Robbizidni ilma warzukni fahma amin Materi kita hari ini yaitu Prisma dan Limas Ada pun tujuan pembelajaran Mengetahui sisi, rusuk, titik sudut, prisma, dan limas Kita dengarkan penjelasan dari sahabat kita Kio Oke Kio, silahkan Hai, berjumpa lagi dengan aku, Kio Kalian pernah lihat gambar seperti ini? Lalu yang ini? Lalu ada yang ini? Lalu ada lagi gambar yang seperti ini? Lalu yang kelima ada yang kayak gini? Dan yang keakhir, yang keenam, yaitu gambar seperti ini? Yang pertama yaitu gambar 5 segi 4 Lalu yang kedua ada 5 segi 5 Lalu ada juga yang disebut 5 segi 3 Lalu ada juga yang disebut prisma segi 4 Lalu ada juga yang namanya prisma segi 6 Dan yang terakhir yaitu disebut prisma segi 3 Nah, perbedaan prisma dan limas Bisa dilihat untuk limas itu ujungnya lancip Lalu kemudian prisma itu tidak Yang pertama kita bahas yaitu adalah 5 segi 4 Nah, 5 segi 4 itu kita tentukan sisi rusuk dan titik sudutnya Kita itu sisinya 1, 2, 3, 4, 5 Berarti sisi dari 5 segi 4 ada 5 Kemudian sekarang rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berarti rusuknya ada 8 Kemudian sekarang titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5 Berarti titik sudutnya ada 5 Itu tentang 5 segi 4 Sekarang yaitu gambar ini Yaitu prisma segi 3 Ada berapa ya sisi rusuk dan titik sudutnya? Mari kita hitung sama-sama Sisinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jadi rusuknya ada 9 Kalau kemudian yang terakhir adalah titik sudutnya Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Prisma segi 3 memiliki 6 titik sudut Oke, itu sedikit tentang 5 segi 4 dan prisma segi 3 Terima kasih telah belajar bersama Kio Ada pun tugas kita hari ini yaitu Mahir tematik 2D Halaman 64 aktivitas 4 Dan halaman 70 aktivitas 5 Selamat mengerjakan Ada pun materi kita selanjutnya yaitu Bersatu dalam keberagaman Terima kasih untuk teman-teman Yang selalu menyaksikan video bulala Tangan lupa belajar ya kak Karena sebentar lagi Kita akan melaksanakan penilaian akhir semester Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh